Intro Tambang Galiance yang berada di Dusun Ngasinan, Desa Ngancar, kecamatan Pitu Ngawi, dihentikan operasionalnya oleh masyarakat. Warga mengaku resah, keberadaan tambang yang sudah beroperasi dua hari itu akan merusak lingkungan. Salah satu warga Sutarji mengakui tidak ada pemberitahuan dari pihak pemilik tambang kepada masyarakat sekitar. Sehingga ia bersama beberapa warga lain melaporkan ke pihak desa dan ternyata juga tidak ada pemberitahuan atau izin. Sehingga warga meminta untuk sementara operasional tambang itu dihentikan. Tidak ada semacam pemberitahuan ke warga di Dusun Ngasinan. Alat tiba-tiba sudah datang ke lokasi. Itu yang muncul warga protes. Banyakan alatnya sudah datang di lokasi dulu. Sebelum pihak tambang izin ke Bu Kasun. Tidak ada pemberitahuan sama sekali ke warga Dusun Ngasinan. Ini sudah dua hari dari kemarin. Aktivitasnya sudah dimulai? Iya itu sudah dimulai seperti itu. Pak ini lahan milik warga Sinan? Iya milik warga Dusun Ngasinan. Jadi cuma sepengetahuan pemilik lahan itu saja yang antara pengusaha dan pemilik? Iya kurang lebihnya seperti itu. Tapi tidak ada tembusan ke lingkungan? Kalau yang dikhawatirkan lingkungan itu apa Pak? Yang dikhawatirkan lingkungan ya timbul semacam nanti batas-batasnya yang punya lahan ini sama yang punya lahan itu. Terus bagaimana tindak lanjutnya itu seperti apa? Tidak ada komunikasi dengan warga. Nurham Dandi menjelaskan awalnya masyarakat mengetahui alat berat ekskavator masuk ke lokasi tambang sejak minggu kemarin. Kejolak warga muncul akhirnya mendatangi lokasi tambang dan melaporkan pada pihak desa. Diketahui tambang ini belum sama sekali mengantongi izin. Pihak masyarakat itu ketika ada alat berat datang di lokasi yang tanpa komunikasi dan koordinasi itu menjadi kejolak. Dan bahkan menanyakan, saya sampaikan datangnya hari apa, hari kemarin, tiga hari yang lalu. Dan otomatis masyarakat itu penuh tanda tanya, nah itu janjianya gimana, izinnya gimana, dan lain sebagainya kalau tidak ada komunikasi dengan warga masyarakat. Dan itu terus akhirnya hari ini kita di lokasi bersama Kapolsek yang menerima laporan dari warga, akhirnya ditindaklanjuti. Waktu itu terjadi kesepakatan untuk menghentikan aktivitas yang ada sampai izin itu diterpekan. Jadi kesimpulannya sementara dihentikan? Ya, kesimpulannya dihentikan sementara. Dan paktor itu harus keluar dari lokasi. Batas waktu untuk? Batas waktu untuk mengeluarkan ASK paktor itu terhitung tiga kali dua puluh empat jam terhitung hari ini. Untuk mengantisipasi gejolak warga, maka pihak desa telah melakukan pemanggilan pada pemilik tanah dan pengusaha tambang untuk diklarifikasi dan disepakati menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Pihak desa juga meminta alat berat yang saat ini berada di lokasi untuk segera dikeluarkan dengan jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam atau hingga Rabu depan. Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerdia TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerdia TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Gerdia TV